Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa atasimu bihablillahi jami'ah Bersatulah bersatulah Terutama para saudara-saudara kita Yang sebangsa dan tanah air Saat kita Dan sesama maafullah Allah Sesama umat panjang Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersatulah Yang berselisih mari bergamelah Sesama umat Islam itu bersaudara Tidak boleh saling menyakiti Saling merusak nama baik Atau kehormatannya Sesama umat Islam itu harus Bantu-bantu berpotong royong Dalam kebaikan dan kemanfaatan Sesama umat Islam itu saling menjaga Jangan sampai ada yang bertike Kalau terpaksa bertike Gamaikanlah Sesama umat Islam itu jangan saling musuhan Rukunlah itu Sesama umat Islam Hendaknya kita Saling menyampaikan rasa kasih sayang kita Kecintaan kita Kepada mereka Itulah yang diberantakan oleh agama Hal-hal yang menyakitkan Menyinggung merusak Nama baik kehormatan Apalagi menghina Mencaci maki Itu bukan aturan Islam Jauhkanlah Provokasi Atau menyebarkan kebencian dan permusuhan Itu bukan aturan Islam Jauhkanlah Sekarang-sekarang ini Harus kita Jeli Selektif dan waspada Saudara-saudara Bu Kalau Setiap yang apa kita kerjakan Permodalkan Atau bertujuan Atau niatnya Ikhraskan Allah Enggak bakal akan menimbulkan mawarot Enggak akan menjadi beban berat Gitu Kan banyak kita sekarang itu Melihat Mendengar Orang-orang yang Berpenampilan agamis Bahkan Dimana-mana juga Mengulaikan Tentang agama Bahkan Kadang ada Kita dengar Kalimat dari Lisan mereka Bahwa Kita siap bela agama Siap bela Islam Kan gitu Kalau memang ikhlas Betul-betul ikhlas Itu ya Cara-cara penyampaiannya juga Mestinya itu harus Sesuai dengan apa yang Disampaikan oleh mulutnya Yaitu dengan adab Dengan sopan Dan jauh Daripada Cacimaki Bagaimana Dikatakan adalah Pembela Islam Pembela agama Pembela umat Kalau kata-katanya saja Tidak mencerminkan Orang yang beragama Tata-katanya saja Tidak mencerminkan Aturan Islam Gitu lah Ya Tidak malu Tuh Ini musim Sekarang itu Banyak orang-orang Seperti itu Ia maklum Namanya juga manusia Pasti itu Ada Kelemahan Kesalahan Makanya Kalau ada orang-orang Atau golongan Yang mengaku suci Mengaku paling mulia Itulah orang yang Sehina-hina manusia Dan sekotor-kotornya manusia Jauhi itu Nggak peduli dia itu Zurya Nabi Nggak peduli itu Orang berilmah Ya Kalau Sok merasa Suci diri Kalau Sok merasa Paling mulia diri Itu orang hina Dan orang yang Kotor Dan akan menimbulkan Kekotoran Pada yang lainnya Apalagi Orang-orang yang Tamak pendudukan Ya Tamak gelar Tamak pengakuan Saya adalah Cucu Nabi Misalkan nih Nah ini jauhi Orang-orang macam Seperti ini Kenapa Biasanya yang palsu-palsu Itu keriaknya Lantang Kalau yang sungguh-sungguh Tanpa ada Berharap pengakuan pun Insya Allah Auranya Sinarnya Ya Darah Nabi Yang ada Dalam dirinya Akan Berkibar Dan bercahaya Kemana-mana Tanpa diminta Orang lain pun Akan memuliakan Menghormatinya Tetapi Kalau ada orang Yang yang Gila hormat Gila dimuliakan Maka Tidak layak Menjadi Tidak layak Mendapat Kehormatan Dan kemuliaan Dan tidak layak Untuk dihormati Dan dimuliakan Meskipun Itu Mengaku dirinya Adalah Cucu Nabi Meskipun Ahli ilmu Sebab Kalau Ahli ilmu Atau Cucu Nabi Pengakuannya Lantas Perlakunya Tidak mencermin Dengan Ahlak yang buruk Itu namanya Sama saja Dengan Menyelahgunakan Pencatutan Nama Kemuliaan Tanjeng Nabi Untuk hawa nafsunya Berarti mencorang Dan merusak Kehormatan Tanjeng Nabi Orang berilmu Kalau tidak Mendapatkan Hidayah Maka Lebih berbahaya Daripada orang muduh Sebab apa Dengan Dalil-dalilnya Yang Membawa Ayat suci Membawa Hadis-hadis Nabi Bisa jadi Diblingkar-bingkir Sesuai kepentingannya Kejahatan Yang dilakukan Berarti Adalah Kejahatan Agama Yaitu Merusak Firman Allah Merusak Hadis-hadis Nabi Tetapi Juga Menipu Umat Dengan Agama Ini Sejahat-jahatnya Manusia Adalah Ahli Agama Yang Menyelewengkan Ayat-ayat Demi Kepentingan Pribadi Atau Kepentingan Lompoknya Masyarakat Dan Umat Harus Hati-hati Orang Yang Suka Cacimaki Menghina Orang Lain Merusak Kekhormatan Orang Menyakiti Orang Lain Berkata Tasar Sekali lagi Itu Bukan Aturan Islam Bukan Lain Cerminan Akhlak Nabi Berarti Orang Itu Qiblat Bukan Nabi Berarti Yang Dilakukan Bukan Daripada Islam Entah Berarti Itu Dilakukan Maka Hal Yang Demikian Itu Haram Untuk Diikuti Begitupun Orang Ahli Agama Itu Loh Ya Yang Suka Berintir Berintir Dalil Untuk Kepentingan Dirinya Dan Kepentingan Golongannya Ini Wajib Juga Dihindari Siapa Mengapa Ya Karena Kalau Kita Mengikuti Orang Orang Macam Begini Kita Kena Penyakit Atau Virus Kekotoran Iman Kekotoran Hatinya Sehingga Apa Sehingga Kita Ikut Menjadi Sablom Bukan Mendapatkan Pencerahan Boroboro Mendapatkan Ya Suulah Khotimah Boroboro Mendapatkan Sabah Nabi Boroboro Akan Mendapatkan Suarga Malah Boleh Jadi Kita Akan Masuk Kita Boleh Jadi Akan Buarak Berjamah Bahkan Mendapatkan Nurkan Nabi Dan Ber Jalan Menuju Neraka Bersama Nau Zubillah Sumba Nau Zubillah Carilah Ya Imam Atau Tokoh Yang Benar Benar Memperjuangkan Agama Yang Dalam Gakwanya Tidak Menebar Kemencian Atau Menghina Melendahkan Yang Lainnya Mencacimaki Yang Lainnya Jadi Kalau Ada Penceramai Yang Mencari Pengakuan Hanya Berbicara Nasab Atau Kemuliaan Dirinya Saja Merendahkan Yang Lain Berkata Kasar Menantang Sana Sini Haram Diikuti Itu Berlaku Iblis Yang Disebarkan Bukan Berlaku Islam Ya Bukan Berlaku Seorang Habib Bukan Berlaku Seorang Alim Ulama Kiai Bukan Berlaku Ahli Agama Tapi Murni Itu Itu Yang Disampaikan Adalah Berlakunya Iblis Meskipun Yang Menyampaikan Adalah Ahli Agama Jadi Hindari Orang Semacam Itu Sebetulnya Orang Orang Yang Di Perkudak Hawa Naksu Ya Tidak Punya Kehormatan Orang Seperti Itu Nah Ini Untuk Mencari Imam Ya Seolah Raya Sebab Seorang Toko Yang Kita Ikuti Itu Seharusnya Ya Ya Dia Adalah Memberitahu Ladang Yang Baik Kalau Daripada Pemimpin Umat Islam Tentunya Adalah Presentasi Atau Representasi Daripada Apa yang Sampai Ngapi Sebab Kita Kalau Umat Islam Kan Kibat Yang Ngapi Ngapi Itu Rahmat Alhamin Ya Penyebar Kasih Sayang Bukan Penyebar Ahlak Yang Baik Ya Juga Eswat Nahasana Menjadi Surit Ola Dan Bagi Sekelirinya Itu Kan Dan Setiap Apa Saja Yang Membuat Adem Dame Rukun Saling Menjaga Kemuliaan Itu Menutamakan Adab Dia Itu Ajaran Nabi Seperti Itu Jadi Kalau Ada Orang Yang Mengaput Cucu Nabi Sekalipun Atau Membawa Pesan Nabi Sekalipun Tetapi Masih Doyan Cacimaki Dan Kasar Menghina Menyakiti Yang Lain Menebar Kebencian Dan Permusuhan Tolong Tolong Saudara Supaya Kita Selamat Lindari Jauhi Jauhi Jangan Pernah Berdekat Berdekat Dengan Orang Orang Seperti Itu Kalau Boleh Saya Tunjukkan Lebih Baik Kita Mengikuti Ulama Ulama Atau Kiai Kampung Sajalah Yang Tidak Banyak Virus Kotornya Perpolitikan Di Negeri Ini Ulama Kampung Itu Kiai Kampung Itu Duanya Di mana Di setiap Kampung Itu Masih Ada Kiai Kiai Tapi Tidak Kampungan Kiai Kampung Juga Banyak Sekali Yang Berwawasan Lebih Hebat Daripada Kiai Yang Tampil Di Youtube Lebih Hebat Kita Masya Allah Kita Bisa Belajar Sikap Yang Sahaya Sikap Yang Tawab Sikap Yang Apadanya Keikhlasan Kejujurannya Kepada Mereka Mereka Kampung Luar Biasa Sudahlah Sekarang Itu Memang Banyak Yang Awalnya Kita Ikuti Kira Yang Baik Jadi Seperti Itu Memang Banyak Kiai Yang Dari Kota Juga Yang Suka Tampil Di TV Yang Suka Tampil Youtube Juga Yang Masih Baik Tetapi Untuk Masa Sekarang Ini Di Samping Kita Itu Silahkan Kita Ikuti Kiai Kiai Yang Di Youtube Atau Di TV Kalau Memang Kita Ambil Daripada Sisi Hikmah Sisi Baiknya Saja Sisi Yang Membuat Kita Betul Betul Ya Bisa Damai Bisa Bersatu Ya Dalam Tali Allah Atau dalam Aturan Allah Bahasanya Seperti itu Bahasanya Seperti itu Intinya Siapapun Itu Agama Yang Mendamaikan Kita Yang Menuju Keikhlasan Kita Kepada Allah Ya Sudah Kita Ikuti Saja Ya Urusan Gelar Mau Habib Mau Ulama Kita Enggak Peduli Ya Mau Habib Palsu Asli Kita Juga Enggak Peduli Ya Siapapun Juga Enggak Peduli Yang Terpenting Yang Kita Peduli Adalah Mengikuti Pesan Pesan Atau Fatwa Atau Berlakunya Yang Baik Yang Sesuai Dengan Aturan Islam Sekali Lagi Bahwa Caci Makin Menyakiti Menghina Merendahkan Yang Lain Menghasut Ya Menebar Kebencian Permusuhan Itu Bukan Ajaran Agama Ya Itu Bukan Ajaran Islam Tapi Itu Ajaran Iblis Siapapun Yang Menyampaikan Siapapun Yang Berlaku Seperti Itu Meskipun Itu Dia Seorang Habib Seorang Ari Agama Hindari Kalau Kita Pengen Selamat Jangan Dekati Jangan Kita Jadikan Mereka Itu Seorang Imam Atau Seorang Panutan Apalagi Buru Ya Sebab Berlaku Berlaku Kesombongan Berlaku Berlaku Hasad Berlaku Berlaku Tamat Kedudukan Tamat Dunia Berlaku 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 Tukang Fitnah Itu Gampang Menurannya Kepada Orang Orang Terdekat Yaitu Jamaat Jadi Jangan Jadi Jamaat Dan Jadi Mengikut Yang Berlaku Semacam Itu Siap Kita Masih Banyak Ya Habib Ulama Ia Ia Yang Masih Ikhlas Yang Memberi Kita Adem Damai Yang Memberi Kita Pencerahan Yang Menuntun Kita Betul Betul Pada Jalan Ikhlas Menuju Beridu Allah Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi